Cara membuat pokis pandan Bahan yang dibutuhkan 1 butir telur 1 ons tepung terigu 1 sendok teh vermipan Gula pewarna untuk Yasan diatasnya Minyak goreng untuk mengolesi cetakan 50 gram Gula halus Pasta pandan Air hangat untuk melarutkan Dan setengah gelas Santan kental Selanjutnya kita Kocok Telur dan Gula halus Selanjutnya kita Larutkan vermipan Kedalam air hangat Kita kocak Setelah larut Kita masukkan ke dalam Kocokan gula halus dan telur Kita aduk-aduk sampai benar-benar Tercampur Setelah itu Kita masukkan atau kita tambahkan Sedikit pasta pandan Terus kita aduk-aduk sampai benar-benar Tercampur Atau warna merata Kita masukkan tepung terigu Kita aduk-aduk Sampai menjadi adunan Terus kita masukkan Sedikit-sedikit santan kental Setelah semua Menjadi banan adunan Kita diamkan kurang lebih Satu jam Menunggu sampai mengembang Setelah mengembang Menjadi adunan seperti ini Bokis pandan Siap kita letak Setelah kita olesi terlebih dahulu Dengan minyak goreng Agar tidak lengkap Setelah setengah matang Di atasnya kita taburi Dengan gula warna Setelah matang Kita keluarkan dari cetakan Dan Bokis pandan Siap kita hijangkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya